Lola manis dari Jakarta Pinggang ranting dan jelita Kain songket baju sutra Sedep di pandang mata Sofia lahir di Bandung pada 12 Oktober 1924 Pada 1938, kala usianya baru 14 tahun, ia menikah dengan Eddie Endang Sejak sekolah, Sofia kerap tampil naik panggung dan berakting Kecintaannya kepada dunia panggung makin terasah ketika masa pendudukan Jepang Saat itu, ia bergabung ke dalam kelompok sandiwara Persatuan Artis Film Indonesia Atau Persafi Lalu ke Irama Masa Kemudian ke Bintang Surabaya Ketika masa repulsi fisik mempertahankan kemerdekaan Sofia ikut andil dalam pertempuran Ia dan suaminya bergabung dalam unit khusus Intelijen Field Preparation Atau Persiapan Lapangan Yang dibentuk tokoh Intel Indonesia Zulkifli Lubis Sofia diberi pangkat Sersan Mayor Sedangkan suaminya Kapten Awalnya, mereka ditugaskan di Purwakarta Namun, agresi militer Belanda pada 1947 Memaksa mereka menyingkir ke Garut Eddie bergerlia di hutan Sedangkan Sofia bertahan di kota Suami Sofia kemudian ditangkap dan dibunuh Anggota Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII Eddie kemudian dibunuh Mendengar kabar itu Sofia lantas pulang ke Bandung Untuk memberi kabar duka ke mertuanya Untuk masuk ke kota Bandung Ia menyamar sebagai istri tukang minyak Di Bandung Ia kemudian membantu mertuanya Yang memiliki warung nasi Kebetulan Restoran mertuanya itu Bersebelahan dengan sebuah hotel Suatu hari di akhir 1948 Menginaplah rombongan sandiwara milik Vivi Yong dan suaminya Nyo Cheong Seng Sofia kemudian berkenalan dengan mereka Lalu ia ditawari Ia ditawari untuk ikut manggung ke Palembang Awalnya Sofia menolak Lalu ia bertolak juga ke Palembang Sofia berkenalan dengan Eswaldi disini Yang kemudian menjadi suaminya Setelah bermain bersama rombongan sandiwara Vivi Yong itu Sofia kecewa Ia tak diberikan honor pertunjukan Selama seminggu Ia tinggal di rumah kenalannya Ketika itu datang aktor Ramli Rashid Ramli ditugaskan perusahaan film Tan & Wong Bros Untuk membujuk Sofia Bermain dalam film mereka Yakni air mata mengalir di Citarum Semula pemeran utama akan diberikan kepada Rukiah Namun pada 1945 Rukiah wafat Menurut produser Tan & Wong Bros Yakni Joshua dan Othniel Wong Wajah Sofia mirip Rukiah Mereka percaya sosok Sofia bisa menggantikan Rukiah Belum menerima tawaran itu Sofia pulang ke Bandung Dengan menjual cincin pernikahannya Sebagai ongkos Beberapa hari di Bandung Telegram dan Wessel datang dari Tan & Wong Bros Mereka menunggu Sofia Menyertakan Wessel uang yang lumayan besar Sofia akhirnya menerima tawaran bermain film Tak diduga Film air mata mengalir di Citarum sukses Sofia kemudian dikontrak selama 5 tahun Di Tan & Wong Bros Sofia lantas dipercaya menjadi pemeran utama Dalam film Bengawan Solo Terang Bulan Tirto Nadi Dan Panji Sumirang Di Tan & Wong Bros Eswaldi merupakan penulis skenario Eswaldi adalah Seorang pemain sandiwara Aktor Penulis skenario Sutradara Dan produser film berdarah Eropa Nama aslinya Waldemar Chiral Hunter Ayahnya orang Inggris Sementara ibunya seorang seniman keturunan Jerman Usai menikah Sofia menyematkan nama suaminya di belakang namanya Menjadi Sofia Waldi Pernikahan mereka tak berlangsung lama Setelah bercerai dengan Eswaldi Pada 1964 Sofia menikah dengan aktor Wagino Dahrin Mohtar Atau W.D. Mohtar Uniknya W.D. Mohtar ditemukan bakatnya oleh Eswaldi Dan W.D. Mohtar adalah aktor yang bermain Di film yang pertama kali Disutradarai Sofia Yakni Badai Selatan pada 1960 Sofia adalah sutradara perempuan kedua Setelah Ratna Asmara yang menjadi sutradara sedap malam pada 1950 Usai menikah dengan Mohtar Nama di belakang nama Sofia ditambah W.D. Menjadi Sofia W.D. Pada awal 1960-an Sofia dan Mohtar mementuk grup pertunjukan Libra Musical Show Mereka mampu menghimpun 35 bintang film dan penyanyi Salah satunya titik puspa Untuk mengadakan pertunjukan ke daerah-daerah Libra Musical Show Bubar pada 1967 Dan berubah menjadi perusahaan film Libra Film Pada 1970 Ia menyutradarai film produksi Libra Film Yakni Si Bego Yang terdiri dari 4 seri Sofia juga menjadi sutradara Singa Betina dari Marunda pada 1971 Bengawan Solo pada 1971 Melawan Badai pada 1974 Tanah Harapan pada 1976 Jangan Menangis Mama pada 1977 Dan Halimun pada 1982 Ia juga menulis cerita dan skenario film Jampang Mencari Naga Hitam Si Jampang Jago Betawi Terang Bulan Pantai Bahagia Dan Melawan Badai Ia terpilih menjadi ketua umum Persatuan Artis Film Indonesia Atau PARFI Periode 1971 Hingga 1974 Pada 1973 Ia menjadi pemenang di Festival Film Indonesia Kategori Pemeran Pembantu Wanita Terbaik Dalam film Mutiara Dalam Lumpur Film terakhirnya berjudul Yang Kukuh dan Yang Runtuh Pada 1985 Sofia meninggal dunia di rumah sakit Cikini Jakarta Pada 23 Juli 1986 Akibat tekanan darah tinggi Yang menyebabkan pendarahan di otak Sebagai veteran perang Jenajahnya kemudian dimakamkan Di Taman Makam Pahlawan Kalibata Taman Makam Pahlawan Kalibata Kalibata menstrual Milena Agram Agram Terima kasih.